yang telah hadir dalam room kami pada saat ini dan kiranya apa yang kita lakukan pada saat ini khususnya dalam webinar kita pada saat ini bisa membawa berkah khususnya untuk kemajuan pendidikan di Indonesia dan tema atau judul webinar kita pada saat ini adalah memaksimalkan akun guest suite belajar.id dengan obis 365 dan sebelumnya saya perkenalkan narasumber kita yang hebat Bapak Ibu K. Soyono, beliau adalah Microsoft Educator Trainer dan Fundur Maluku Belajar serta berasal dari SMA Negeri 3 Maluku Tenggara dan terima kasih Ibu host kita yang hebat saya Umitsi Ristari yang selalu setia mendampingi keloris Osi beliau adalah ketung PPIGPI dan Fundur TCT dan beliau merupakan juga PJ Kanal Sadar Igi berasal dari SMK Rantimula Bogor kami mengucapkan terima kasih kepada semua panitia yang sudah bertugas pada hari ini semoga webinar kita pada saat ini boleh berjalan dengan lancar dan Bapak Ibu dalam webinar kita pada saat ini kita akan nanti akan dimulaikan dengan presentasi dari pemateri kita sesudah dilaksanakan presentasi akan ada sesi tanya jawab dan dalam sesi tanya jawab ini Bapak Ibu bisa melakukannya dengan dua cara boleh dengan raise hand, boleh juga dengan menuliskan di kolom chat ada fasilitas kolom chat itu atau meeting chat yang kemarin seperti chat dan untuk raise hand kami akan memberikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada pemateri kita pada saat ini untuk mengefisienkan waktu kami serahkan kami serahkan waktu ini kepada Pak Yandri bagaimana Pak Yandri sudah siap? insya Allah siap iya iya silahkan Pak Yandri waktu ini saya berikan kepada pemateri hebat kita silahkan terima kasih terima kasih terima kasih untuk tim karor, Pak Yandri, Ibu Yandri, Ibu Yandri, Bumi, Pak Adarwono, dan lain-lain yang telah mengundang saya hadir malam ini saya sangat bersikur dan berterima kasih judulnya ini rada-rada ini ya rada-rada apa semoga tidak memprovokasi saya gagah wajar juga pada saat menawarkan judul ini ke Pak Adri tapi ini semata-mata untuk saling melengkapi jadi ketika ada yang tidak ada satu yang lebih yang lainnya jadi tidak perlu panas bagi Google Mania atau yang sudah sangat-sangat ingin dengan Google ini bukan untuk mau bersaing tapi saling melengkapi karena pasti ada hal-hal lain juga yang tidak ada di Microsoft dan bisa diisi oleh aplikasi atau gitu-gitu yang ada di Google dan tidak hanya Microsoft dan Google mungkin juga bisa menggunakan yang lain kita bisa melengkapi misalnya kita bisa melengkapi satu sama lainnya nah malam ini saya hanya akan membawakan atau menyediakan dua poin yaitu poin pertama terkait Teams di Google dan yang kedua adalah pemanfaatan Power Automate di Microsoft untuk memudahkan pekerjaan kita jadi ada dua aplikasi yang menurut saya sangat keren dan bermanfaat di Office 365 yaitu Teams yang sedang kita gunakan malam ini Teams kan tidak hanya sebagai LMS tapi juga bisa sebagai seperti malam ini yang kita gunakan tapi sebagai apa ya setelahnya platform untuk video conference atau tata Maya seperti yang kita lakukan ada beberapa kelemahan bukan kelemahannya maaf tapi mungkin ketika kita menggunakan Google Meet misalnya Bapak Ibu saya yakin pasti semua merasa ada beberapa hal yang kok segini saja atau kok hanya 100 partisipan ini kadang kadang ketika kita mau menggunakan akun belajar ID untuk kegiatan seperti malam ini dan ternyata membutuhkan lebih dari 100 orang kita tidak bisa menggunakannya nah oleh karena itu kita nanti bisa dari akun belajar ID itu kita bisa menggunakan Teams jadi menjadwalkan meeting tapi nanti menggunakan Teams sehingga kita mendapatkan manfaat dari apa yang ada di Teams di Teams saat ini kan 350 untuk meetingnya seperti ini bisa 350 bahkan saya pernah menggunakan kegiatan itu yang lebih dari 350 itu masih bisa masuk dari 370 itu masih bisa masuk kemudian ee kenapa tidak menggunakan Webex atau kenapa tidak menggunakan Zoom misalnya ketika karena itu pun bisa bisa Bapak Ibu tambahkan ketika berada di akun belajar ID kalau Webex dan Zoom saya tidak tahu apakah di versi meetingnya yang biasa itu bisa seperti saat ini Bapak Ibu kita bisa lebih tenang jadi Bapak Ibu sebagai peserta tidak bisa unmute microphone-nya ini sepertinya di pelaturan untuk meetingnya yang biasa ya beda kalau misalnya di yang live event-nya atau webinar-nya itu mungkin memang dibatasi kemudian yang sangat saya unggulkan disini adalah saya yakin Bapak Ibu disini untuk presentasi lebih familiar dengan PowerPoint saya bisa meyakinkan diri saya disini dari setegian orang yang ada ini saya yakin 100% mungkin semua menggunakan atau pernah menggunakan PowerPoint untuk melakukan presentasi nah saya kemarin pada saat mengikuti kegiatan seleksi calon pengawas itu slide kita dibatasi sudah dibatasi sedangkan banyak poin-poin yang harus saya sampaikan agar tidak lupa jadi slide-nya tetap sedikit misalnya cukup 2 slide atau 3 slide tapi poin-poin yang tidak terdapat di slide itu saya masukkan di dalam notes-nya catatannya nah di PowerPoint itu kan ada versi ada mode presenter view sehingga ketika saya melakukan presentasi menggunakan presenter view beserta membacanya slide saya tapi saya di tampilan saya itu ada notes-nya catatan-catatan yang saya buat dan juga slide selanjutnya jadi saya kebayang oh setelah ini nanti saya akan bahas ini dan ada catatan-catatan ini saya tinggal baca catatan yang sudah saya buat jadi apa yang tidak ada di atau penjelasan-penjelasan agar tidak ada yang terlewat saya buat dalam catatan sehingga saya lebih teratur apa yang tidak ada yang terlupakan jadi lebih lebih berguna buat saya ketika presentasi menggunakan mode presenter view nah dengan wayback zoom atau platform video conference lainnya itu tidak bisa jadi ketika kita menggunakan mode presenter view di powerpoint ketika kita share screen ya yang muncul di peserta juga mode presenter view dia tidak menampilkan slide-nya saja nah karena beruntungnya karena powerpoint itu bagian dari microsoft atau salah satu aplikasi dari microsoft salah satu ya fitur yang ada di fitur itu aplikasi di Office 365 sehingga ini terintegrasi membuat mode presenter view jika saya gunakan itu yang terlihat di peserta tetap slide yang saya ingin tampilkan saja dan akan datatan catatan dan slide sesudahnya itu tidak terlihat oleh peserta tapi saya melihatnya sehingga presentasi saya tetap tetap seperti apa yang saya inginkan itu itu kenapa saya menggunakan teams bukan yang lainnya jadi yang pertama yang akan saya lakukan adalah itu pada malam ini sebenarnya ada beberapa hal lainnya yang bisa kita sampaikan cuman karena waktu sehingga saya pikir dengan dua ini pun mungkin masih kurang juga dua jam ini yang kedua adalah ketika awal-awal belajar RAID ini muncul itu banyak pelatihan banyak pelatihan yang dilakukan oleh levo jadi master trainer-nya itu disuruh mengimbaskan nah kebetulan saya itu mengikuti beberapa kegiatan pelatihan belajar RAID ini nah kemudian ketika lurus itu dikirimkan sertifikasi email email masuk ke gmail iya maksudnya di gmail saya gmail akun belajar RAID tapi ketika saya mau menyimpannya di drive itu saya masih harus buka emailnya kemudian saya download kalau mau simpan di HP atau saya apa ya setelahnya safe to drive ya kalau tidak salah kalau ada seperti itu nah itu menurut saya tidak tidak apa ya tidak praktis oleh karena itu dengan power automate saya bisa membuat email yang masuk ke akun belajar RAID saya itu itu yang memuat attachment attachmentnya itu akan terkirim ke OneDrive saya kenapa saya memilih OneDrive bukan ke Google Drive karena Google Drive itu bukan punya saya artinya organisasinya itu organisasi yang entah siapa tahu besok besok nanti akan seperti apa nah ini kebetulan saya menjadi admin di Maluku belajar jadi ya daripada simpan di tempat orang lain saya memilih simpan di tempat dia sendiri saya lebih bisa menjamin bahwa ini akan akan lebih lama adanya dibandingkan akun belajar lagi entah kita tidak tahu kapan saja bisa kita misalkan tiba-tiba ada yang menghapus akun kita atau apa kan kita tidak bisa ini kebetulan saya yang admin di Maluku belajar ya lebih aman barang saya yang ada di rumah saya sendiri itu alasan pertama kenapa saya simpannya ke OneDrive sehingga saya buat tuh lintas platform dari Google email masuk ke email yang membuat attachment masuk ke Gmail saya Gmail saya saya simpan attachmentnya attachmentnya saya simpan di OneDrive itu saya tidak ngapa-ngapain ya jadi itu secara otomatis ada email masuk yang membuat attachment attachmentnya langsung terkirim ke OneDrive saya dari dari OneDrive saya itu itu akan ada notifikasi yang saya buat ke HP saya sehingga saya langsung tahu oh ini ada ada email masuk ada attachment yang masuk melalui email pengirimnya adalah ini nama file-nya ini dan ketika saya misalnya pengen lihat ini file apa yang di sini tinggal klik saja dari HP klik dari HP langsung terlihat file kalian dikirim itu file apa nah itu sangat-sangat bisa dilakukan dengan Power Automate di Microsoft Office 365 nah dua itu yang akan kita bahas maling ini oke pertama saya mulai dari ya apakah suaranya ini kok enggak saya cek jelas suaranya ya kalau sama saya Pak Yandri jelas kalau sama saya ya oke baik oke 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 kita lanjut kalau begitu ya Bapak Ibu ini pertama saya akan membuka izin saya share screen ya Bapak Ibu saya akan membuka ini deh ini adalah terlihat ya Bapak Ibu saya akan membuka email saya eh bukan email tapi oke lah kita buka gmail dulu tidak masalah saya akan switch ke akun oke saya akan switch ke akun saya akan switch ke akun yang pertama yang kita akan bahas adalah Teams ya jadi kita menjadwalkan meeting dari Google tapi tidak menggunakan Google Meet tapi menggunakan Teams oke pertama ya ini saya sudah menggunakan akun belajar ID tapi yang akan saya buat ini adalah dari Google kalendernya karena saya mau menjadwalkan meeting meeting jadi menjatwalkan meeting saya melalui Google kalender oke nah ini adalah Google kalender Google kalender dari akun belajar ID saya di sini di sini terlihat ada gate at saya akan tambahkan di sini sudah ada Microsoft Teams oke install continue nah di sini ini akan diminta sebentar saya akan install di akun ini oke oke kita allow disini kan semoga terlihat ya mbak ibu oke sehingga nantinya disini belum nah sudah ada add-on tambahan yaitu Microsoft Teams nah kita perlu untuk send in terlebih dahulu kita perlu send in terlebih dahulu agar di ketika kita membuat jadwal dia bisa mendetectnya authorize kita send in terlebih dahulu saya menggunakan akun melukum belajar jika bapak ibu belum send in di browser ya nanti dia akan minta dia akan masuk ke sesi login diminta memasukkan username dan passwordnya nah ini sudah ditambahkan ini ini bisa kita manage jadi bisa lockout bukan jago nyalain pun boleh dan nyalainnya oke ini kita close nah selanjutnya saya ingin membuat ee pertemuan misalnya ini kalau saya buatnya di tanggal 24 misalnya hari minggu tanggal 25 hari sinin jam jam 10 misalnya saya ingin buat pertemuan berarti saya create disini saya tambahkan misalnya apa ya kelor smithing nam biasanya kita mau rapat dengan tim kelor jam 930 sampai 1030 ini seperti biasa bapak ibu nah disini sudah ada pilihan lain selain google meet kita pilih microsoft teams meeting semoga terlihat ya bapak ibu oke nah kemudian disini ada pilihan untuk kita meeting option nya tapi ini kalau bapak ibu sudah di sudah biasa menggunakan tim seharusnya sudah paham meeting option ini coba saya buka meeting option ini sebenarnya bisa di set pada saat meeting jadi bisa dirubah-rubah seperti yang tadi saya lakukan ke bapak ibu terkait terkait bisa presentasi jadi menjadi presenter atau ada yang jadi peserta ada presenter atau ada presenter apa peserta boleh menggunakan microphone nya atau tidak nah ini ada disini ini bisa kita ganti misalnya siapapun yang masuk apapun apapun bisa langsung masuk tidak perlu kita admit kemudian bukan present siapa yang akan jadi presenter ini cf1 dan lain-lain kalau if1 berarti tidak ada partisipan ya tidak ada attendees adanya presenter semua jadi kalau mau ada attendees ya berarti kita pilih only me nah nanti akan ada attendees kemudian attendees nya itu bisa kita pilih untuk tidak bisa meng-unmute untuk kita yes jadi kita ini kita nolkan jadi mereka tidak bisa meng-akhirkan microphone nya sendiri seperti itu ini kita set tapi ini bisa di setting pada saat meeting oke yang lainnya seperti biasa seperti bapak ibu yang kalau sudah menggunakan event latihan berarti harusnya sudah paham yang ada disini kalau sudah oke berarti kita set nah seperti itu bapak ibu jadi ini kalau misalnya saya klik saya join ini join ini sedang meeting apakah kita takutnya nanti malah kalau kita coba jadi jadi siapa pun yang kita masukkan di penerangan kita itu bisa langsung mendapatkan penerangan dan link nya sehingga mereka bisa ikut join ini seperti begini seperti biasa oke ini ini saya pikir nah seperti ini ini sebentar saya tampilkan ini untuk seserta lainnya nanti saya ingin memperlihatkan ke bapak ibu jadi kenapa saya memilih menggunakan teams ketika bisa juga menambahkan zoom mampu feedback ke dalam sebagi get on di google kalender yang tadi saya sebutkan bahwa salah satu yang paling penting buat saya itu adalah karena bisa menggunakan mode presenter view nah ini akan saya tunjukkan mode presenter view nya sebentar ini coba saya join semoga saya tidak keluar dari meeting kita klik kemudian saya presenter oh jadi ini contoh misalnya saya sudah membuka ini saya sudah membuka ini adalah nah tampilan presenter view seperti ini bapak ibu ini 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 semoga masih oh sebentar apakah terlihat pak terlihat pak terlihat pak ini terlihat pak oke 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 ini tampilan presenter view sedangkan kalau di peserta itu mereka hanya melihat slide saya ini saja jadi ketika ini saya catatan yang ingin saya sampaikan agar tidak lupa agar tidak lupa ini kan cuma tiga disini selainnya dibatasi jadi saya tidak bisa membuat slide saya ini lagi nah ini agar tidak lupa ini saya sampai ke saya buat catatan disini agar bisa membacanya peserta itu hanya bisa melihat slide saya ini saja kira-kira seperti itu nah kalau saat ini saat ini misalnya ini saya coba ini saya ada tampilan yang lain lagi bapak ibu jadi saya akan coba share di team sini saya akan coba share tapi saya menggunakan pilihan powerpoint yang ada memang di sini terima kasih Apakah sudah terlihat Bapak Ibu selesai Sementara Sementara berputar Bola berputar proses Oke Oke sudah kelihatan Ini karena saat ini saya Bilih begini Saya akan print screen ini layar Jadi tampilannya sebenarnya Seperti ini Saya print screen dulu Saya print screen Kemudian Bapak Ibu bisa melihat Tampilannya sebenarnya Ada di chat Ada di chat Bapak Ibu bisa lihat Tampilan di chat Itu ada Slide yang sedang Saya presentasikan Semoga terlihat ya Bapak Ibu Kemudian ada Ya ada Di bawah itu ada beberapa slide Setelahnya Kumpulan slide-nya ada di bawah Ada notesnya Catatan di sebelah kanan Dan bahkan Bapak Ibu bisa sambil melihat peserta Nah ini yang mungkin Tidak bisa dilakukan di platform lain Jadi ketika sedang presentasi Kita tidak bisa melihat chat Tidak bisa melihat peserta Daftar peserta Karena kita sedang presentasi Nah kalau saat ini di Teams Walaupun saya presentasi Saya bisa tetap sambil melihat Saya tetap bisa sambil melihat ini Sambil melihat pesertanya Atau kalau saya mau melihat chatnya Ya bisa juga saya melihat chatnya Itu bisa dilakukan Tanpa harus mengganggu tampilan Jadi saya tetap bisa melihat Apa yang saya presentasikan Bisa melihat catatan saya Bisa melihat slide-slide yang ada Dan juga bisa melihat peserta Atau melihat chat yang sedang di Bapak Ibu tulis di Di room chatnya Nah itu beberapa hal yang Kenapa saya harus menggunakan Teams Di Google Calendar Bukan Webex atau Zoom Sama-sama bisa Misalnya breakout room bisa-bisa juga Kemudian Kemudian Apa namanya Apa lagi ya Ini pun bisa masuk tanpa perlu send-in di Teams Jadi Cukup Nah seperti itu Bapak Ibu Mungkin Sebelum masuk yang kedua Kita tanya jawab dulu Sekali ya Bu Iya Kita tanya jawab dulu ya Apa yang dibintarik untuk Yang pertama Baik Boleh Teman-teman yang mau bertanya Sudah banyak yang present Baik Ini bisa diaksifkan Tadi ya Bu Mi Iya Iya Dari Pak Hamza dulu Ini Pak Hamza bertanya Pak Hamza silahkan nyalakan micnya Halo Pak Hamza Udah aku ituin mbak Tapi Halo Pak Hamza Halo Pak Hamza ya Iya Waalaikumsum Salam Hamza Apa kabar ini Ya terima kasih Ya Pak Yandri Saya Pak Hamza dari GoSmart Menarik sekali pengamaran Bapak Mengenai Belajar ID Terintegrasi dengan Microsoft Teams Cuma saya masih bingung ini Pak Kalau untuk di Teams sendiri kan Lugasinya itu kan tidak unlimited ya Tidak berbatas waktu dan sebagainya Kalau misalnya siswa mau login dengan Teams Apakah ada batasan limit jumlah partisipan Misalnya kalau untuk sekolah-sekolah besar kan Sekolahnya ada 500-1000 Bagaimana cara mengantisipasi kalau jumlah siswa yang banyak Untuk yang Belajar ID Terintegrasi dengan Teams Terus pertanyaan kedua Seandainya Pada saat meeting dengan beberapa kelas Misalnya satu guru mengajar 3 kelas Nah bagaimana untuk meeting bersamanya Pak Apakah dia menggunakan breakout room Atau bagaimana Terima kasih Bapak Inilah bagaimana Bu Yunita Bu Umi Apakah langsung dijawab Ya Baik Terima kasih Pak Hamza Yang pertama tadi ini ya Kalau jumlahnya banyak Jumlahnya banyak bisa Kalau di Teams itu bisa menggunakan live event Yang 10.000 bahkan di masa pandemi ini dapat 20.000 Serta itu bisa masuk ke dalam live event Tapi itu tampilannya live event Karena kalau untuk Teams-nya saja yang meeting Meeting ini seperti saat ini kita itu 350 Tapi saya pernah sampai 370 Entah itu masih bisa lebih atau tidak Mungkin 400 atau gimana Saya tidak apa-apa Sebenarnya lebih itu atau tidak Tapi kalau sudah lebih dari itu kan banyak orang Nah Akan Mungkin Ya lebih baik menggunakan ini kali ya Menggunakan Land defense Seperti itu Jadi Itu Kalau untuk yang banyak bisa dengan live event dan di atas 350 atau di atas 370 bisa menggunakan latihan. Kemudian ketika mengajar di beberapa kelas, kalau saya di masa pandemi ini, itu memang sengaja menggabungkan beberapa kelas, misalnya saya kan di kelas 12 SMA, jadi 12 MIPA itu saya gabungkan ke dalam satu kelas. Karena saya mikirnya ini pasti lebih enak, itu kayaknya kalau saya gabung saja, jadi ketika jadwalnya bisa saya cocok-cocokkan, sehingga mereka bisa berada dalam jadwal yang sama, jadi sesuatu ketukeran dengan guru lain. Nah ini malah memudahkan saya cukup sekali mengajar, itu untuk semua kelas, karena kan berbeda antara latap muka, yang mungkin agak sedikit kewalahan kalau mengajar dengan banyak siswa, tetapi kalau dengan ini kan dengan pembelajaran mikir, seperti ini banyak siswa itu agak dimungkinan. Seperti itu, tapi kalau misalnya mau sendiri-sendiri juga, bisa ya. Tadi saya agak bingung pertanyaannya. Breakout promosi itu sebenarnya lebih bisa dimanfaatkan, misalnya untuk jadi hal yang sementara saja, ketika kita sedang mengajar, lalu mereka butuh kerja kompong, nah itu kita bagi-bagi mereka dalam kompong, bukan tujuan untuk pembagian per kelas. dan mereka tidak melakukan aktivitasnya apa gitu loh. Mungkin harus ada aktivitasnya. Jadi kalau dibagi di per kelas, terlalu banyak mereka kalau dalam kelas. Bisa juga sih, tapi agak-agak kerempas gitu. Kalau tujuannya mau breakout promosi itu untuk apa. Jadi kalau memang untuk ada aktivitas yang dikerjakan secara berkompong, pada saat kita membelajaran, ya boleh kita bagi, buat breakout promosi. Tapi kalau dibaginya per kelas, ini terlalu besar ya. Untuk anak-anak kita. Tapi itu sangat, ya tergantung apa saja, nanti mau mengaturnya seperti apa. Jadi, kalau untuk breakout promosi kan, di Google juga ada, di Zoom, Google juga ada, tidak saya belum mencari tentang berkat itu. Jadi maksud saya, lebih ke penggunaan berkat promosi, Bapak mau ngapain. Kira-kira begitu Pak. Saya masih agak-agak bingung tadi dengan pertanyaan Bapak. Mungkin bisa ditambahkan, apa ada yang kurang dari saya gitu Pak? Saya diberi jelas pertanyaan gitu ya. Bagaimana Pak? Ini saya izin tidak menggunakan kamera ya Pak Bapak Bu. Karena saya nanti akan menggunakan hape yang diperlukan. Di kamera saya menggunakan kamera hape. Iya Pak Yandrik kalau nggak salah, breakout room hanya di Webex meeting, di Webex meeting yang baru. New Webex meeting. Tapi kalau di Webex event belum ada breakout room Pak. Setelah hanya Webex meeting dan Zoom, dan sepertinya Jimmy kalau nggak salah. Demikian Pak Yandrik. Baik. Baik. Mudah-mudahan pahamnya bisa terpuaskan dengan jawabannya ya. Sekarang kita kasih apa Bunda Yunita? Halo Bunda Yunita. Kita kasih apa? Iya Pak Gustinus Kampale. Pak Gustinus Kampale. Baik. Silahkan nyalakan gini ya Pak. Iya silahkan. Baik. Terima kasih atas kesempatan. Malam. Salam sehat buat semua. Sehat Pak Pak. Tadi saya belum terlalu jelas apa disampaikan oleh pemateri. Mohon maaf. Tadi yang di add on kan Microsoft Teams ya. Nah selama ini kami menggunakan Google Meet memang untuk proses pembelajaran jarak jauh. Nah saya mau tanya. Setelah kita add on ke dari Gmail itu dari Chrome kita add onnya ke Microsoft Teams. apakah pada saat kita membuat atau kita menyiap materi di Microsoft Teams itu siswanya juga tetap harus menggunakan Microsoft Teams ya. Atau hanya karena sudah di add on jadi mereka tetap bisa mengakses dari Google Meet juga. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Gitu saja. Sama seperti yang lain. Teams atau bahkan mungkin tidak agak sedikit berbeda ya. Teams itu bisa diakses di handphone tanpa kita install. Jadi bisa menggunakan browser. browser walaupun ya harus menggunakan versi desktop gitu ya di browsernya. Jadi bisa menggunakan Chrome buka versi desktopnya. Nah itu bisa login masuk ke Teams itu tanpa perlu send-in. Jadi tapi akan lebih baik kalau mereka sudah install. Jadi install Teams tidak perlu send-in, tidak perlu buat akun, tidak perlu apa-apa. ya bisa tetap join. Seperti itu Pak. Jadi siswa nantinya ketika kita sudah menggunakan Teams ya berarti mereka tetap harus join menggunakan Teams. Akan sangat mudah karena kan begini. Ketika kita invite mereka, mereka akan masuk ke email mereka masing-masing. Undangannya, dari undangan yang ada itu bisa, dari undangan yang ada itu mereka tinggal klik saja link, ini harus langsung masuk ke Teams-nya. Jadi tidak repot sih kalau ini. Sudah diundang. Kita kira begitu Pak. Jadi walaupun sekolah kita belum deploy untuk Microsoft Teams ya Pak ya. Emang rencananya sih ya. Kalau untuk tahun ajaran baru yang 2021-2022, kami akan mencoba pakai Microsoft Teams. Office 365. Tapi karena ini sudah jalan, sudah pakai Google Meet ya kita teruskan saja pakai Google Meet gitu Pak. Jadi tanpa harus jadi sekolah, sudah harus employee untuk 365 tetap bisa diakses Pak ya. Hanya mengklik link undangannya saja gitu. Terima kasih Pak. Minimal Bapak yang organisernya atau yang akan menjadi, yang membuat undangannya itu punya akun. Karena tadi kan Bapak, mungkin bisa perhatikan waktu saya demo tadi, ya sebelum kita menjadikan atau akan itu, kita harus kontra S dulu. Maksudnya kita harus masuk dulu ke dalam Teams-nya. Nah untuk masuk ke dalam Teams, kita harus punya akun. Kalau sebagainya. Ya sudah punya. Sudah punya. Sudah punya. Sudah ada. Nah itu dia. Kalau saran saya, kalau saran saya, ini kan biar kita bisa lebih kaya gitu ya. Kita sudah punya Google Suite dari yang berikut belajar ID. Nah untuk sekolah, ya kita buatnya, kita deploy-nya ke Microsoft Teams. Eh ke Office 365. Jadi kita bisa dapat dua. Jadi kapan saja kita mau menggunak. Jadi kita dapat banyak gitu. Kita bisa eksplor Google Suite lewat belajar ID. Dan kita juga bisa eksplor Office 365 lewat akun sekolah. Jadi, kalau selesai, ya. Jelas. Sudah jelas Pak. Terima kasih. Baik. Selanjut. Baik. Ya, lanjut, lanjut. Ada Pak Bahar atau? Ya. ada Pak Bahar dulu. Pak Bahar Ujin. Pak Bahar Ujin. Kan Pak Bahar Ujin. Pak Bahar. Pak bahar. Dini, ya. Legitur. Bentau Pak Bahar. Buat apa? Setelah Pak Bahar. Bapak. Iya terdengar Pak terdengar Halo Iya silahkan Silahkan Pak Pak Halo Pak Pak Halo Halo Oh suaranya begitu Ini bos tenggelam Lagi di jalan kayaknya nih Halo Iya silahkan Pak Iya Mungkin Menarik pembahasan Yang diulas malam hari ini Saya Saya mungkin Mencoba Melihat dua Dua platform ini Dengan masing-masing Ciri khasnya Kalau di Kalau di Microsoft Teams itu Barangkali saya lebih Mengenal dia total All in one Di sisi user Benar-benar setelah itu manja Tidak perlu kemana-mana Semua sudah Sudah ada di hadapan Kemudian Kalau Kalau di Platform Di GSC Kalau Bisa dikatakan Berangkali Ya rata-rata Kalau mau lebih Advanced user Itu pakai Itu pakai Head-on itu ya Pakai head-on Dan Apa Tadi Berangkali di 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 Ulasan Pak Yenri Bapak Maseri Ini Ia terkait dengan penjadwalannya Kalau tadi Disitu di Kalender Kelihatannya 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 Berangkali dengan Pemanfaatan Google Kalender Kita bisa Schedule Microsoft Teams Tampak juga Microsoft Teams itu Sebagai head-on Di Kalender Nah Apakah Hanya Hanya Di bagian Kalender Kalender Bisa Ada Saya Sebutlah Ini Penelitasi Aplikasi Microsoft Teams Ke Google Kalender Apakah Ada Ada Hal lain Selain Scheduling Ini Yang Bisa Menjadi Pendukung Jadi Pendukung Untuk Menguatkan Para pengguna Belajar ID ini Berangkali Ada Ada Hal-hal yang Tidak bisa Diselenggarakan Secara Maksimal Di GSP Bisa Disupport Mungkin Itu pertanyaan Saya Bayar Terima kasih Oke Terima kasih 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 Kita lanjut Bunda Yunita Satu lagi Yang resen baru Ke chat mungkin Iya Iya Silahkan Masih ada Ibu yang ngapain Yusinta Boger SPD Silahkan Nyalakan Ibu Ibu Silahkan Bu Yusinta Iya Silahkan Bu Yusinta Silahkan Nyalakan Nyalakan micnya Halo Bu Yusinta Selamat malam Selamat malam Teh Umi Iya Selamat malam Ya Selamat malam 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 Bayan Di sini PKE Sangat Suka tadi dengan Bayan Punya pasangan materi Terkait dengan Boger suite GES Kan Ketung Kalau mau masuk di Microsoft Teams Harus punya akun Harus punya akun Entah itu Maluku cerdas Maluku belajar Terus Kalau seandainya Seandainya Siswa yang masuk Gunakan akun belajar ID Bayan Itu kalau Kita guru buat Assignment Siswa bisa Bisa buah atau tidak Bayan Terus yang berikut Pada saat kita buat ulangan online Apakah siswa boleh Mulai mengikut tes dengan Pakai akun belajar ID Bayan Itu saja Bayan Terima kasih Oke Terima kasih Maksudnya membuat Assignment di Teams ya Iya Bayan Assignment Tugas Ya kalau buat Tidak Tidak disarankan sih Kalau maksudnya Membuat Penugasan Di dalam Teams Yang anggota Teams Itu bukan Dari Organisasi sendiri Agak repotentif Tapi Kalau Bentar saya Saya belum pernah coba Cuman sepertinya Tetap bisa Dengan akun apapun ya Dengan akun apapun Kita kan bisa undang mereka Hanya saya belum tahu Apakah bisa Untuk kesehatannya Mereka tetap bisa mendapatkannya Atau tidak Tapi kayaknya bisa Jadi Pada perintinya Saya belum pernah coba Mungkin disini ada Bisa membantu Kita bisa meng-invite Walaupun bukan Misalnya Ibu menggunakan akun Maluku Ceras Atau sekolah Terus kita meng-invite Akun belajar ID Atau akun personal Dari masing-masing itu Bisa masuk ke dalam Kelas kita Itu bisa Cuman saya Memang belum pernah coba Apakah assignment Yang kita berikan Itu mereka terima juga Atau tidak Tapi sepertinya Yang penting Karena mereka Masuk itu Sebagai siswa Jadi harusnya Dan tidak bisa diangkat Menjadi guru Jadi harusnya Mereka tetap bisa Mendapatkan Asean begitu Dan mereka bisa menerjakannya Seperti biasa Itu Kemudian Kemudian Tadi yang kedua Apa ya Ibu? Ulangan online Lewat Forms Bisa Jadi Apapun sebenarnya Misalnya tidak hanya Dari Microsoft Forms Bisa dari Zoho, Jot Atau yang lain-lainnya Yang penting Yang penting Memang di setting Untuk eksternal pun bisa Jadi Anyone with the link Biasanya Yang Kalau di Apa Di Google Maupun Microsoft Kan ada pilihan Share to anyone With the link Jadi Siapapun yang punya link Itu Bisa masuk Walaupun di luar Organisasi Itu bisa saja Ibu Terus kan disitu Kalau CNNnya Kita Rubah Kalau CNNnya Akun Belajar Hadi Kan bisa pakai Kita rubah only people Itu bisa gak sih Paya? Iya Kalau memang semua Sudah dapat akun Akun yang sama Organisasi Itu bisa Oke Paya Terima kasih Terus Paya Kita ada Agak tertarik dengan Payaan punya Aksen malam ini Payaan Keluar punya Mungkin dia keluar Payaan punya materi Iya Iya Itu Itu dari dalam Teamsnya Jadi begini Sama seperti Kayaknya di Zoom itu ada Ministries juga Kayaknya ada Kita bisa share form Yang ada Dari dalam Teamsnya Maksudnya begini Jadi ini saya buat Coba 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 ini Coba 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 Semoga terlihat dan tulang saya Ini Jadi disini Ini Ini ada untuk sebagai organisasi ini ada beberapa tab disini ada beberapa icon disini Ini partisipan disini Kemudian ada chat ini bisa terlihat kemudian ini kalau mau raise hand atau mau beli like, card, ini ada juga kemudian ini break auto, dan disini kalau saya menambahkan aplikasi e-form nanti akan ada tembok pause disini, untuk polling, ini kalau saya klik disini sebelum meeting itu memang saya sudah menyiapkan ada dua pertanyaan ini jadi kapan saja bisa saya launching, jadi saya sudah siapkan sebelumnya ini tinggal saya, kalau belum ini disini pilihannya launching jadi kita segera mengirimkan kominat, ini kita tinggal launching launching, nanti muncul di chat, bapak ibu, bapak ibu tinggal klik submit ya ini nanti otomatis akan ter-apa, reportnya itu akan ada di microsoft forms kita jadi ini kalau saya buka form saya, ini akan ada di form jadi akan ada di form dan apa, lebih, 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 lebih bisa kita atur-atur jadi ini misalnya di sebelum meeting saya sudah bisa menambahkan oh ini, ini microsoft form sebenarnya yang di embedkan ke dalam tim saat meeting ini kita bisa menambahkan aplikasi-aplikasi lainnya juga ini sudah saya buat, tinggal saya dalam meeting saja nanti hasilnya kalau mau dilihat bisa seperti itu, jadi lebih memudahkan kita untuk bekerja menggunakan polling di tim saat meeting terima kasih terima kasih ini semuanya semuanya masalah pun terima kasih ya, selamat menarik ya, selamat menarik ya, selamat menarik ya, eh, menarik loh materinya Pak Yandri ini tadi saya ada beberapa beberapa masalah nih Pak Yandri saat saya menggunakan tim nah, ini yang mau saya tanyakan sama ekspertnya pertama saya mau tanya terkait add-on yang ada di team kalau kita tambahkan di fitur fitur assignment itu kan great, kemudian karena ada add-on saya tambahkan yang tersedia, kalau tidak salah ada kakut, quizlet saya sih belum pernah mencoba tapi sudah nambahin gitu Pak Yanli sudah nambahin kakut nah yang mau saya tanyakan apakah ketika saya misalnya sudah input soal, terus ngasih ke siswa, apakah nanti setelah siswa mengerjakan kakut, disitu pilihan ada dua, apakah saya langsung menugaskan untuk dikerja apakah saya menugaskan untuk nanti nanti di schedule-nya baru di waktu tertentu baru saya mengizinkan mereka mengerjakan atau dikerjakan pada saat itu nah pertanyaannya apakah pada saat mereka mengerjakan pada saat saya beri penugasan di waktu tertentu atau pada saat itu juga nilainya itu bisa langsung terlihat di grade-nya seperti pada saat kita memberikan quiz gitu nah itu yang pertama yang kedua jadi lupa saya di 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 tim saya di tim saya kemarin ya saya ada masalah gitu tiba-tiba saya mau ngajar barangkali Pak Yenri pernah mengalami bisa ngasih saya solusi saya hajar tiba-tiba aplikasi saya itu chat apa namanya chat-nya itu fitur chat-nya itu hilang gitu mungkin bisa ngasih saya solusi gila-gila bagaimana solusi ya Pak Yenri terima kasih banyak fitur chat-nya fitur chat-nya te-umi saya mau chat-nya fitur chat-nya te- fitur chat-nya chat-nya bagian saya mau chat-nya te-umi gak di solusi fitur chat-nya hilang iya 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 terima kasih Pak Yenri terima kasih Bu Nacantria oke yang pertama ya terima kasih Bu yang pertama jawabannya adalah tidak bisa jadi mohon maaf memang untuk untuk yang di luar di luar jadi aplikasi-aplikasi tambahan itu memang sifatnya saat ini belum terintegrasi dengan dengan grade-nya jadi ya hanya sebatas untuk misalnya mau quiz nah itu boleh tapi untuk terintegrasi dengan grade-nya belum yang terintegrasi untuk saat ini memang hanya dari produk-produk Microsoft sendiri misalnya last month book atau forms dan lain sebagainya jadi memahamu untuk yang itu jawabannya saat ini belum bisa dan yang kedua ya semoga berharap ya semoga besok-besok bisa dijadikan apa bisa langsung terinfukti laporan di grade-nya yang yang kedua chat-chatnya hilang jadi begini saya curiganya begini mungkin ibu punya banyak akun punya banyak akun kemudian ibu masuk menggunakan akun yang bukan jadi begini ibu membuat membuat meeting tapi masuknya menggunakan akun lain apalagi akun organisasi lain itu tidak bisa tidak bisa ini tidak bisa chat jadi ibu buat meeting tapi di dalam channel di dalam kelas nah ketika ibu buat meeting di dalam kelas ada orang ibu share link-nya ibu masuk menggunakan link tersebut dengan akun yang lain itu tidak bisa chatting tidak kalau misalnya membuat meeting di kalender bukan untuk di kelas bukan untuk di channel itu siapapun bisa chatting kalau untuk di dalam kelas hanya yang di dalam member kelas itu saja yang bisa chatting saya khawatirnya kalau dapat hal yang sama ya nanti kita diskusikan masalahnya terima kasih Pak Yandri tapi mungkin seperti ini bukan hanya saya artinya semua akun pakai akun sekolah misalnya sekolah di SGH satu organisasi itu fitur chat-nya hilang dan ini bukan dalam room meeting ini di kelas tim nah itu tiba-tiba keluhannya teman-teman guru indah kok fitur chat-nya hilang dan itu banyak siswa juga seperti itu katanya saya mau chat tapi kok fitur chat-nya hilang ini terjadi satu organisasi bukan cuman saya doang dan akun yang dipakai yang digunakan itu akun organisasi seperti itu Pak Yandri kalau itu berarti itu bisa apa di konsultasikan langsung dengan Pak Bahar Pak Bahar sepertinya lebih paham tapi itu gini jadi kemungkinan dari sisi admin kalau memang tidak ada yang video teknologi bisa 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 buat tiket baru aja bu restik tiket ke Microsoft nya itu nanti langsung di soft sama mereka seperti itu jadi nanti langsung ke itu nya saja langsung ke coba di cek dulu dari sisi admin bisa juga kalau ini bisa dibuat tiket untuk diselesaikan oleh Microsoft agent support nya halo Pak Yandri iya Pak sedangkan Pak halo halo iya Pak sedangkan Pak tapi ini itu di admin Microsoft ini memang ada ya kalau ada person user Microsoft itu itu ketika diimpor secara kolektif yang masuk sebagai user organization-wide default itu akan ada sekarang di fitur terbaru itu ada di selajutnya kemudian ada ada apa namanya organization-wide seluruh role-nya itu ternyata dipotongkan oleh organization-wide saya lihat dan ada memang fitur untuk melakukan pin dan unpin set termasuk disable disable setting di admin teamsnya itu ada saya juga baru coba pikir kalau ada fitur yang hilang, harusnya kan memang ada yang disable, saya coba kolektif dari, oh ternyata memang ada jadi itu adanya di sana terkait di penjelasan bayari memang bisa aja ya kalau kita coba buat login dengan akun yang berbeda dengan orang yang berbeda tapi kondisi kalau dia organisasi apa satu organisasi semua semua kenal berarti itu ada di setting saya lihat di admin team itu ada meeting polisi kemudian di set up meeting meet up ada di sana aplikasinya juga ada di sana bahkan kita bisa nambah-nambah nambah-nambah fiturnya di seter saya coba nambah walkie-talkie ternyata memang bisa kita edit juga di aplikasi dari team settingnya dia sedang di depan ketika filternya buka tim maka ada tombol aplikasi walkie-talkie mungkin itu menampakkan aja Pak Yandri lanjut terima kasih terima kasih Pak mungkin kita bisa lanjutnya berikutnya baik silahkan Bunda Yunita yang di kolom chat mungkin maksud Pak Yandri tadi barangkali lanjut ke materi kedua Pak itu iya betul karena waktu 9.14 sekarang waktu Indonesia bagian tengah sorry iya betul ini ini masih termiut oke mungkin saya lanjut ya Pak Ibu ini yang kedua sebenarnya agak lebih panjang saya ingin share dulu saya coba share screen disini ini saya punya saya sudah mencoba mengirim email jadi ini ini saya dari outbook saya saya kirim ke share screen menggunakan handphone saya semoga sudah terlihat ya Bapak Ibu ini adalah tampilan handphone saya wow nah ini ada masuk email Bapak Ibu semoga terlihat ya ada masuk email dari 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 outbook dengan subject test itu ada ada apa namanya ada ada attachmentnya ada apa yang saya insertkan yaitu invoice nah ini sebentar sebentar lagi akan muncul jadi ini prosedurnya dia nanti attachmentnya ada terkirim ke email saya itu itu akan tersimpan di OneDrive OneDrive saya kemudian dari OneDrive itu akan tersimpan akan diberikan notif ke handphone saya jadi nanti saya bisa tahu bahwa ada ada attachment baru jadi ini khususnya attachment saja seneng hari ini belum seneng hari ini belum saya ingin memperlihatkan Bapak Ibu bawa ada notifikasinya sesamping banyaknya jadi bingung juga saya oke jadi sambil menunggu saya saya matikan dulu kita kita ini saya buku nah ini ada file baru ciuspdf dari yang tisiyono jadi notifikasinya muncul dan ini sudah tersimpan di wang saya saya buka 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 ini aplikasinya sudah ada dan ini sudah tersimpan otomatis di wang rai saya jadi saya tidak perlu download lagi atau tidak lagi ke ini tidak perlu karena dia secara otomatis sudah langsung menyimpannya di wang rai saya ini ketika saya klik untuk melihat file-nya ya langsung terlihat tergantung extensinya maksudnya tergantung itu file-apa kita akan diminta mau dibuka dengan apa ini karena file-pdf saya biasa membuka file-pdf dengan office mobile semoga kita kecap kehandiannya oke oke mungkin misinya agak lama saya memikinkan saja jadi Bapak-Ibu intinya ini hanya untuk membuka file-nya saya kirim tadi ini karena mungkin sedang mengakses banyak jadi ada meeting juga sedang diakses sehingga dia bukanya agak lama misinya saya self-share screen dulu test of share screen dan kita saya akan share dari laptop ini jadi ini ini adalah saya coba buka one-trace saya saya simpannya disini foldernya nah disini nah ini sudah ada Bapak-Ibu nama file-nya juga saya buat seperti ini siapa pengirimnya dan nama file-nya apa jadi seperti ini Bapak-Ibu ini sudah muncul di one-trace saya jadi saya tidak perlu buka email kemudian download file-nya dan tidak perlu dia akan mengerjakan dengan sendirinya bagaimana kita tidak berterima kasih dengan teknologi seperti ini Bapak-Ibu nah bagaimana caranya kita menggunakan power automate power automate itu apa jadi disini ini ada banyak aplikasi salah satunya adalah power automate ini belum semua yang ditampilkan saya akan buka power automate saya saya akan perlihatkan flow saya jadi saya buat jadi disini saya buat flow dari email ke one drive email disini maksudnya gmail seperti apa sih itu jadi ini Bapak-Ibu power automate itu adalah aplikasi yang mengotomasi pekerjaan kita jadi kita tidak perlu mengerjakannya secara manual membuka ini tidak perlu cukup power automate yang menjalankan kita terima akhirnya saja sama seperti tadi saya disini sangat simple dan ini cuma dua dua kotak ketika email masuk labelnya inbox jadi karena ini email baru masuk tapi saya disini pilih tambahkan disini has attachment yes dan include attachment yes jadi hanya yang memiliki attachment saja nah selanjutnya apa selanjutnya dari tiap-tiap attachment itu saya akan buat file create file tapi createnya di one drive nah ketika saya buat file di one drive disini dia akan minta foldernya mau simpan dimana nah ini saya simpannya disini email attachment ini saya di klik nanti disini di load kemudian email attachment ini foldernya saya pilih folder ini setelah itu dia akan minta lagi file namenya apakah ya file namenya saya buat nama filenya ya jadi nama file yang saya terima ini kan tadi yang dikirim sebenarnya saya akan coba buka upload saya tadi jadi ini dynamic ya Bapak Ibu ini dynamic saya sena hitam artinya dinamis begini tidak jadi bisa tergantung apa yang kita minta gitu misalnya yang mengirim itu adalah Pak Adri Kelor ya nanti yang muncul Adri Kelor nama filenya yang mengirimi Umi yang muncul nama filenya Umi jadi itu lebih mudah bagi saya untuk mendetect nah disini ini adalah email yang tadi saya kirim jadi pengirimnya saya saya kirimnya ke akun belajar isi saya nama filenya itu cius pdf saja nah disini jadinya gimana disini ini sender name jadi ada nama di depannya itu saya buat nama pengirimnya dulu kemudian garis datar terbaru nama filenya ini attachment name-nya nah selanjutnya kontennya apa ya kontennya ya attachmentnya itu untuk tiap-tiap attachment jadi untuk masing-masing attachment kalau saya buat mengirim tiga attachment nanti akan ada tiga file yang dikirim masing-masing nah setelah dia membuat meng-create file kemudian saya minta dia membuat link-nya create share link-nya dari yang mana ini karena masih satu dari attachment tadi dibuat link-nya ketika sudah disimpan dibuat link-nya file-nya yang mana file locator ini dynamic juga jadi saya cari lokasi file-nya itu dimana nah tipe-nya apa view atau bisa di-edit atau bisa diapain saya pilih view saja karena saya ingin untuk melihat saja sudah dua itu cukup nah setelah dia membuat file di OneDrive ini saya kemudian dia membuat link-nya nah saya minta dia mengirimkan notifikasi ke HP saya text-nya apa ada file baru attachment ini attachment namanya apa dari siapa jadi kalau Pak Adri misalnya kirim ke saya attachment nama file-nya adalah sertifikat ya berarti nanti ada file baru nama file-nya sertifikat.tdf dari Adri kalau misalnya jika saya menamakan Pak Janus namanya di contact name-nya itu adalah Adri kalau misalnya seperti itu kemudian link yang masih link juga disini pilihannya opsional link-nya ini web URL web URL ini yang mana yang ini sudah dibuat ini file log seperti itu dan selesai kemudian saya share jadi ketika ini jalan ada email baru masuk ya kayak tadi email masuk dia attachment-nya dia download sendiri kemudian dia simpan di OneDrive saya kemudian dari OneDrive itu setelah tersimpan dia buatkan link-nya share link-nya kemudian dia dari share link-nya dibuatkan notifikasi ke HP saya jadi dia pada mengirimkan apapun di akun belajar ID saya itu otomatis saya ada attachment-nya saya langsung dapat attachment-nya dan notifikasi di handphone saya ini sangat-sangatinya kalau buat saya ini apa ya ke bucuk di cinta ulam tiba apakah seperti itu tiba ini ini ketika ini yang saya harapkan dan terpenuhi terpenuhi apa yang saya mau jadi ini ada beberapa hal lainnya yang saya gunakan dengan power otomatis tapi ini yang sangat saya senang maka dari itu saya membuatnya membuat notifikasi di handphone saya juga karena saya ada sertifikat baru masuk dari Pak Adri misalnya atau kemarin dari Pak TK dari Pak Jakim kira-kira sertifikat itu tanpa perlu lihat sertifikat itu otomatis tercipan jadi saya sudah tidak perlu membuka email saya lagi nah ini nah ini ada beberapa contoh hal yang sudah saya terima dan saya tidak perlu khawatir dengan kapasitasnya karena kan OneDrive ini Office 365 dia pertama 5 terapet memang tapi itu ketika kita merasa penuh dan butuh nambah bisa nambah juga jadi anti-mitry juga sebenarnya jadi jadi sama saja nah ini ada beberapa contoh yang file yang sudah terkirim ke email saya dan masuk dengan sendirinya ke OneDrive saya demikian Bapak Ibu apa berpresentasi saya malam ini silakan untuk yang sisi kedua ini jika ada yang ingin bertanya boleh ini saya tidak simulasikannya karena waktunya saya pikir kalau saya harus simulasi membuat dari awal ini akan membutuhkan waktu lebih banyak dan memperangi waktu kita bertanya-jawab tapi jika memang dibutuhkan nanti akan kita lakukan kemudian Ibu Yunita Bumi monggo silakan selanjutnya seperti apa baik terima kasih Pak Yandri masih ada di kolom chat tadi pertanyaan yang saya lihat sepertinya yang Raisen saya coba cek dulu ya sebenarnya Raisen tidak ada lagi tapi mungkin kalau masih jalan sesi pertanyaan ke Raisen kita akan kembali ke Raisen kita ke kolom chat dulu barangkali ya tembumi iya iya baik ada ini dari ini siapa namanya ya tulisnya MT aja Microsoft Teams ini pertanyaannya kalau meeting bisa tetapi kalau kita masukkan ke kelas Microsoft Teams bagaimana aku bisa membuat kelas saya pernah coba tapi gak bisa hanya jadi siswa saja bisa pertanyaan pertanyaan ini kok misalnya MT Microsoft Teams saya baca kembali saya baca kembali pertanyaannya Pak Yati tidak ada kelihatan boleh 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 diulang boleh diulang jadi saya baca kembali kalau meeting kalau meeting bisa tetapi kalau kita masukkan ke dalam ke kelas makers of Teams bagaimana aku bisa membuat kelas saya pernah coba tetapi gak bisa hanya jadi siswa seperti tadi yang sudah saya sampaikan di Ibu Yosita bahwa memang kita bisa menginvite orang di luar organisasi apapun apapun itu bisa bisa masuk ke dalam kelas tapi ya itu hanya sebagai siswa sebagai guest sebagai siswa cuman dia memang posisinya ada di bawah kalau di Teams di atas itu kan hubunginya atau owner terus membernya member dan guest itu bisa tapi itu sebagai guest saya tidak tahu saya belum pernah coba apakah guest juga bisa menerjakan harusnya bisa karena dia berada dalam team dalam team kita harusnya dia mendapatkan apa sementifikasi juga bahwa ada tugas tapi saya memang boleh mencoba menerjakan mencoba ini andaikan bisa saya menurut ini menyarankan untuk sudah sekolah deploy saja microsoft office 365-nya kan bergrasis juga tidak perlu bayar jika nanti di eksplor mana yang lebih sama karena ada beberapa hal yang bisa kita manfaatkan di Google dengan saat dengan ada beberapa fitur atau aplikasi juga bisa kita manfaatkan yang punya office 365 jadi kalau digabungkan saya pikir ada hal yang membuat kita sebagai user ada manfaat yang semuanya baik terima kasih Pak Yandri bagi yang bertanya mudah-mudahan penjelasan ini bisa menjadi pencerahan buat Bapak Ibu sekalian kemudian saya apakah melihat chat yang lain saya melihatnya untuk pertanyaan di chat saya kurang sekalian jadi banyaknya ada ini banyaknya chat yang masuk bukan chat pertanyaan banyaknya chat yang masuk dan ada permintaan ini katanya kalau bisa link materinya kalau ada di share sama rekamannya nanti rekaman pasti di grup apa pasti akan ada di grup ya lor mungkin apa mau bertanya atau teman-teman panelis atau Bapak Ibu yang lain silahkan kita masih ada 27 menit ke depan saya enggak lanjut teman-teman yang lain saya enggak terima kasih terima kasih mantap Pak Yandri mantap baik silahkan Bapak Ibu link daftar hadir sudah dibagikan di kolom chat silahkan mengisi karena nanti ada bonus sertifikat yang akan diterima melalui email nah sekarang kita bertanya dulu oh ini Pak Hamzah bertanya Pak Yandri bagaimana membuat sertifikat peserta di Power Automate wah ini ini malah lebih enak lagi bu maksudnya saya pernah ada beberapa teman-teman yang menggunakan apa atau apa namanya saya lupa itu biasanya maksimal 100 100 per hari jadi besok lagi baru bisa jadi kemarin juga pada waktu pelatihan kita diindikan juga ini nanti pemberian sertifikat dimulai dari tanggal ini sampai tanggal ini kita maklum karena memang biasanya satu hari dibatasi nah kalau dengan Power Automate tidak perlu khawatir masalah yang diindikan saya akan coba share screen yang pernah saya buat jadi apa saya pernah buat jadi entah nah ini kirim email sertifikat kita coba cek ini begini ini list dengan Power Automate ini manual jadi trigger-nya saya buat manual jadi ini saya tinggal dari HP saja nanti akan ada tombol dia atau tidak di HP saya jadi ketika saya klik tombol yes maka dia akan membaca tabel yang saya buat tabel yang saya buat ini nama tabelnya adalah ini nilai total ke 1 sampai 8 selesai dari dari tabel ini yang ada isi nama 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 nanya kemudian dari jatuhnya akan melihat baris berbaris baris pertama saya ambil baris pertama ya ini bukan oh sebentar ini bukan ini ini hanya sebatas hanya sebatas apa memberikan email saja bukan email sebentar nah jadi tapi berisinya sama nah ini jadi ini ada reform semalam jadi ketika ada forms yang masuk jadi misal tadi Pak Adri buat forms ketika ada yang masuk kemudian saya ambil ambil submitted jadi detail-detailnya itu saya ambil dari forms yang masuk kemudian saya ambil isi emailnya itu saya ambil nama emailnya itu kemudian dari yang ada itu saya buat file dokumennya kemudian file dokumen ini mp sertifikat jadi nanti tinggal nama saya ganti-ganti nama dan itunya saya sesuaikan kemudian di convert ke pdf jadi tadi misalnya begini saya mengisi formulir nama email instansi yang di dalamnya ada kemudian akan diambil data-data itu kemudian akan dimasukkan ke dalam file template sertifikatnya jadi file-nya diambil file itu terus datanya apa-apa saja yang diambil ini datanya dari sini ini karena saya hanya mencoba jadi data yang saya ambil di sini karena memang di form-nya hanya memasukkan email saja jadi saya hanya mencoba isinya di form-nya hanya memasukkan email jadi ketika diambil kemudian ada template sertifikatnya sudah ada yang kontennya tadi itu dimasukkan ke dalam template itu dijadikan file document dari document dijadikan file pdf dari file pdf kemudian dia akan mengucapkan ini kita tambahkan new shape ini dari sini kita bisa kirim email di auto pesan saya pilih email email ke siapa ini bisa tambahkan dynamic-nya tapi sebentar email email dari jawaban jadi ini kan ada beberapa yang kita bisa isi tapi yang saya mau itu adalah email hasil dari respon dari form ini jawaban dari question dari pertanyaan di microsoft forms ini saya klik ini jadi nanti akan dikirim ke email itu kemudian subjeknya apa ini juga bisa ditambahkan misalnya sertifikat Bapak Ibu bisa misalnya ada nama ya tinggal ketikan nama di sini di formnya tapi ini kan formnya form saya hanya email saja jadi bisa ditambahkan dengan sertifikat perlor misalnya tapi ini kita bisa buat menjadi dynamic bisa nambahkan namanya sertifikat Yandri mengikuti kelor misalnya kemudian body-nya bisa ini bisa kita tambahkan attachment-nya namanya apa misalnya sertifikat titik pdf misalnya kemudian kontennya apa kontennya kita ambil dari file pdf yang tadi sudah dibuat pdf ini file-nya jadi ini misalnya sertifikat nah ini maksudnya apa jadi kita masukkan ke berikutnya 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 di word setelah itu dijadikan kemudian dikirim akan yang tadi datanya sebuah CD4 saya coba ini sama seperti yang biasa Bapak Ibu lakukan untuk Pak Ari dan timnya ini tim kelor mengirimkan sertifikat sama seperti itu juga cuman ini kita menggunakan power otomat juga dan yang pasti lebih dari 100 saya per satu akun ini bisa 250 tapi ini kan kita bisa buat beberapa flow kita bisa membuat beberapa flow yang mengerjakan file yang sama tapi dibagi misalnya 1 sampai 250 flow yang satu mengerjakan 251 sampai 500 itu nanti flow yang sama tapi dia mengambil city yang berbeda begitu begitu terus jadi dia akan mengerjakan kita misalnya mau mengirimkan seribu ya berarti kita buat 4 flow dan dia akan membaca 4 data yang berbeda dalam satu file yang sama isinya berbeda berbeda dia akan mengerjakan semua di hari itu juga demikian Pak jadi dibatasi dibatasi masih pekerjaan berbeda dan alur-alur yang kita buka bisa kita share kembali jadi alentik tangan bu 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 ya baik terima kasih bagaimana ada pertanyaan tambahan atau cukup mungkin cukup ya barangkali ada teman-teman yang di chat masih ada flow yang kita buat kalau sudah disimpan apa masih bisa di edit bisa Pak jadi itu sangat-sangat bisa di ubah bisa di edit kapanpun Bapak mau ya seperti itulah kira-kira jadi tidak perlu khawatir tetap masih bisa di di edit izin bertanya untuk notif email masuk dari email akun belajar menggunakan flow yang mana ya mungkin Pak Amza bisa menjelaskan maksudnya seperti apa jadi flow-nya ya yang kita buat jadi untuk notif email masuk dari email akun belajar menggunakan flow yang mana jadi ini sebenarnya yang tadi saya contohkan itu notifikasinya bukan notifikasi dari email ya jadi itu saya buat sendiri ada notifikasi jadi begini mungkin saya ulangi secepatnya sekilas 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 nah ini ini ada email masuk email masuk ke akun belajar id saya ada attachmentnya nah attachmentnya ada itu akan saya kirimkan ke one drive saya jadi ini nah setelah masuk ke one drive saya saya akan minta power automate untuk membuatkan linknya kenapa saya minta sebenarnya tidak perlu sampai disini juga tidak masalah jadi cukup sampai disini jadi create file saja ya sudah dia create file jadi bapak tenang-tenang saja bapak atau ibu tenang-tenang saja itu file ini sudah tersimpan secara otomatis di one drive bapak ibu tapi saya pengennya ada informasi yang bisa tampil di hp saya jadi oh ini ada 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 file baru dibuat kiriman dari orang lain makanya saya butuh share linknya kenapa saya butuh share linknya karena saya pengen di notifikasi saya itu nanti saya bisa klik linknya jadi saya bisa lihat file-nya kalau tidak ya tidak apa-apa ini tidak perlu juga jadi langsung saja ini langsung saja ini tidak perlu ini bapak ibu bisa hapus bisa di delete kemudian dari sini dari create file sudah ada langsung buat notifikasi saja tanpa perlu web url-nya jadi cukup ada file baru ini dari ini sudah kita sudah tahu ada notifikasi ini saya buat email masuk kita buat kita simpan di one drive kita simpan namanya dengan nama yang baru dari sini kita buat linknya kita buat share linknya agar di notifikasi ini bisa saya klik linknya untuk melihat file apa yang dikirim demikian pak mongga menjawab terima kasih terima kasih pak yandri mungkin teman lain bisa bantu melihat chat karena kayaknya saya tidak melihat lagi pertanyaan atau mungkin saya ada yang terlewatkan kalau tidak diberikan kesempatan mungkin ada yang akan bertanya langsung waktu kita masih ada sekitar 13 menit mungkin kita gunakan 5 menit lagi untuk pertanyaan silakan sambil kita melihat mungkin di kolom chat ada pertanyaan lagi barangkali teman-teman panitia atau ada yang attendee yang akan bertanya boleh langsung di nonaktifkan diaktifkan mic-nya mungkin teman-teman mengamati timsnya lagi mengamati yang lainnya ya jadi masih melihat kecanggihan dari Microsoft tims oke opa yakin gak mau nanya opa opa bagaimana opa oke satu aja yang singkat yang baik ya itu akun siswa di suite belajar.id juga Pak Yandri yang yang apa namanya undu dan yang rilis juga itu operator dapodik sekolah Pak ya iya Pak dan itu jumlahnya mencapai berapa Pak Yandri bisa mencapai 1000 maksudnya mencapai jumlah akun siswa di suite belajar id kalau siswa mencapai 1000 bisa sampai itu juga operator dapodik bisa mengeluarkan username dan password awal dari kandik buat untuk belajar edik dalam jumlah mencapai ribuan untuk suatu sekolah Pak ya karena itu semua dapet semua siswa dan guru dan tenaga penyudikan itu dapet semua kandik kepala sekolah guru dan siswa artinya biar sekolah yang mencapai 2000 siswa berarti itu semua yang keluarkan operator dapodik yang atur semua itu yang release semua yang atur bukan mereka dari admin tapi yang mendown jadi operator dapodik hanya mendownload saja makanya ada beberapa kasus yang ternyata ada beberapa siswa yang belum masuk memang belum masuk di dapodik admin dari pusat ya admin admin dari pusat ya maksudnya iya karena untuk saya lihat kalau untuk operator dapodik di sekolah-sekolah ini kan tidak ada admin ini kan admin pusat yang dikirim ke objek operator dapodik sekolah seluruh Indonesia tinggal di unduh CSV-nya CSV-nya baru dibagikan ya itu aja Pak Andri terima kasih thank you terima kasih Pak atas pertanyaannya silakan Bunda Yunita ya baik mungkin ada satu lagi karena waktu kita 5 menit tadi untuk pertanyaan terima kasih Pak siapa tahu teman lain masih ada yang sangat penasaran karena memang ini masih baru untuk kita meskipun kita sudah banyak mengenal tapi mumpung ekspornya lagi ada di setengah-tengah kita di hadapan kita pada saat ini kita gunakan waktu untuk bertanya langsung kepada beliau silakan silakan jangan malu-malu daftar hadirnya di chat tadi ya oh iya sambil menunggu ada tadi ada suara Bapak ya saya dengar iya Pak Pak Andri jangan lupa juga sebagai narasumber isi masih ada isi daftar Halo Ibu Yune mohon izin silakan Pak Andri iya terima kasih sebenarnya saya malu-mah iya makanya sebenarnya tapi setelah di jalan itu kehidupan saya sekarang ini jadi gini Pak Andri mohon mohon informasinya terkait dengan pertanyaannya Pak Andri tadi bagi anak-anak yang belum dapat belum dapat akun belajarnya itu solusinya bagaimana ya mungkin ada solusi dari Pak Andri tolong dong infonya terima kasih sama sama Pak saya sebenarnya bukan operator informasinya yang saya dengar itu kan untuk operator cuma memandu jadi kalau ada yang belum mendapatkan akun kemungkinan belum masuk di Dapodik solusinya ya yang belum masuk dimasukkan ke Dapodik dan entah proses selanjutnya nanti tidak akan seperti apa itu sepertinya nanti karena kan yang menjadi admin di sekolah itu kalau tidak salah dari tata usaha kayaknya bukan dari iya atau kepala sekolah jadi juga mungkin dengan akun kepala sekolah atau akun tata usaha untuk membuat user apakah bisa atau tidak kalau tidak bisa ya saya belum juga solusinya seperti apa untuk meminta akun kalau yang belum karena itu kan paling cuma satu dua beberapa orang dari sekian ratus siswa iya oke kalau si ananya belum bisa masukkan masukkan saja dulu ke Dapodik mereka ya sebetulnya sudah masuk kayaknya karena cuman entah kenapa tidak ada cuman begini kalau si ananya tidak bisa atau belum bisa mendapatkan akun itu terus untuk siswa masuk ke meeting kita yang buat meeting yang kita buat ini dalam ya seandainya kita pakai Teams ini apa bisa ya mereka menggunakan akun yang lain kalau Teams itu bisa masuk dengan akun apa saja kalau setahu saya setahu saya untuk guru belajar juga kalau misalnya kita buat ini apa apa buat classroom buat kelas di classroom harusnya bisa menambahkan akun lain karena saya belum pernah coba ya Pak dengan akun belajar ini memasukkan yang harusnya tetap bisa kemaren memang di awal awal itu ada beberapa yang terkunci jadi misalnya SMA kemarin SMK yang tidak bisa menambahkan akun di luar SMA atau di luar SMK tapi kayaknya sekarang ini sudah bisa lagi oke kalau begitu kita ekspor dulu ya iya ya Pak saya kurang ini juga bersama Pak saya kurang apa kurang beberapa akhirin beberapa waktu ini saya lebih banyak ekspor office daripada belajar IG-nya Pak jadi memang saya kurang ini juga belum ekspor lagi yang belajar IG-nya dan saya masih apa namanya mengetahui sebetulnya fungsi admin karena mereka mendapat akun belajar juga dari kembali itu sebetulnya fungsi mereka itu apa sih saya belum tahu juga itu riset password Pak riset password jadi kalau admin di sekolah itu riset password kalau ada membuka password nanti mereka bisa riset kalau tidak salah seperti itu berarti kalau bisa riset password logikanya bisa membuat juga ya enggak enggak bisa hanya riset saja memang riset seperti itu kan di office juga begitu ada tingkatannya kalau user admin password ya dia hanya bisa riset password tidak bisa membuat akun ada admin user sendiri yang memang bisa membuat akun dan bisa riset password seperti ini oke hanya password ya saya pikir bisa buat akun juga oke makasih deh makasih Pak Yandri ya informasinya kembali ke Ibu Yuni baik terima kasih Pak Jan atas diskusi dan pertanyaannya terima kasih Pak Yandri mungkin tidak ada lagi ya Pak Ibu Mi saya akan melanjutkan ya baik kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi aktif cukup terlihat antusias pada malam hari ini dengan materi yang dibawakan oleh Pak Yandri sangat menarik dan masih saya percaya masih sangat banyak yang penasaran dengan materi ini jika memang ingin nanti berdiskusi langsung dengan pemateri kita karena kita dibatasi waktu pada saat ini mungkin akan ada nanti nombor ya halo ya ada suara dengan siapa ya saya lanjut mungkin mungkin bisa cek atau dihubungi langsung ke materinya dan untuk itu kita akan masuk dalam sesi terakhir yaitu browsing statement bagi pemateri untuk Pak Yandri kami silakan untuk memberikan sedikit kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan pada saat ini silakan Pak terima kasih kesempatan dari Pak Yandri dan KELOR kalau jadi ini memang malam ini memang bukan untuk membandingkan satu dengan lainnya antara Google dan Microsoft tapi untuk saling merengkapi saja jika kita bisa memanfaatkan keduanya ini tentu akan memuntungkan buat kita sebagai user daripada kita membandingkan antara satu dengan lainnya jadi Pak Yandri monitor saya tidak mendengar suaranya Pak Bapak Bapak apakah suara saya terdengar lagi lagi jelas 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 ya oh iya berarti berarti di bu Yuni tanya yang belum ya iya mau tanya Pak jadi Pak Ibu misalnya terkait Google media yang masih ada batasannya ya kita bisa memanfaatkan Teams terkait pemanfaatan power otomat juga itu saya pikir sangat layak untuk kita memanfaatkan dengan mudahnya bisa memanfaatkan otomasi pekerjaan yang biasanya kita ribet beberapa kali harus kita lakukan manual ini dapat di otomasi dengan menggunakan power otomat jadi ini sangat bermanfaat silahkan di explore Bapak Ibu semoga dengan dua platform teknologi yang besar teknologinya kita bisa memanfaatkan sebesar-besarnya bagi tugas dan profesi kita semoga kita bisa menjadi lebih profesional dan tentunya tujuan akhirnya kan ada di anak-anak diri kita semoga mereka lebih terlayani dengan baik dengan kita memanfaatkan teknologi yang ada demikian Bapak Ibu terima kasih atas respon positifnya selama meeting ini dan semoga bermanfaat Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih Pak Yantri atas closing statementnya sebagai kesimpulan singkat yang sudah disampaikan dalam meeting kita pada saat ini dan sebelum saya menyerahkan ke host kita Ibu Teumi atau Bunda Umi Tira Lestari saya akan menutupnya dulu dan menyampaikan beberapa hal dari kesimpulan materi kita pada saat ini menambahkan dari materi kita bahwa memang perubahan teknologi ke perubahan kemajuan teknologi ini sangat berpengaruh untuk pendidikan kita khususnya di Indonesia dan ini tidak bisa dihindari dan pastilah untuk sekarang cara untuk belajar yang paling efektif itu adalah menggunakan teknologi apalagi di era pandemi COVID-19 oleh sebab itu kita sebagai guru memang tidak tidak pernah berhenti belajar dan jangan pernah berhenti belajar never stop learning karena sebenarnya kehidupan kita tidak akan pernah memberikan pelajaran pada kita memang ada kata bijak yang mengatakan bahwa teknologi tak akan bisa menggantikan guru tetapi guru yang tidak bisa menggunakan teknologi pasti akan tergantikan dan eranya sekarang kita berada di era teknologi oleh sebab itu sebagai guru kita harus terus belajar karena jika kita sudah berhenti belajar sejatinya kita sudah berhenti menjadi guru nah oleh sebab itu Bapak Ibu kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu untuk belajar tanpa henti khususnya dalam webinar Kelor pada saat ini dengan pemateri yang sangat hebat dan kami mengapresiasi kepada Pak Yandri yang sudah mau membantu kami Kelor untuk berbagi bersama pada saat ini terima kasih materinya sangat bermanfaat dan kami cukup antusias sangat termotivasi dengan materi yang sudah diberikan oleh Pak Yandri pada saat ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung dengan Kelor bagi Bapak Ibu yang mungkin belum masuk dalam grup Kelor kami undang untuk masuk belajar bersama kami di grup Kelor CSOC dan selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua Panitia Kelor yang sudah hadir pada saat ini ada Teh Umi Pak Yandri Pak Pajan Pak Darwono ada Opa Adrianus Ludi Bambang dan semua teman-teman kami yang sudah hadir pada saat ini dan teman-teman dari beberapa organisasi yang dibawa naungan Sadar IG yang sudah hadir untuk men-support dan juga belajar bersama pada malam hari ini selanjutnya Bapak Ibu ini berita gembiranya Kelor pada saat ini memang kami di flyer kemarin yang sudah disebar sampai tadi ini tidak mencantumkan di flyer itu bahwa webinar kita hari ini bersertifikat tetapi saat ini kita sudah sampaikan di chat tadi bahwa webinar hari ini bersertifikat disini kita bisa melihat bahwa sebenarnya kita mengikuti webinar bukan untuk mengejar sertifikannya tapi yang paling penting adalah ilmunya jadi kami mengucapkan terima kasih dan tadi di kolom chat saya lihat bahwa sudah banyak yang menyampaikan terima kasih panitia sertifikannya sudah lending di emailnya masing-masing jadi mohon untuk mengisi daftar hadir supaya sertifikatnya langsung lending di emailnya masing-masing baik terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada Pak Yandri dan juga Teh Umi yang menjadi partner kerja dalam webinar pada saat ini saya kembalikan kepada host kita Bunda Teh Umi Bunda atau Teh Umi silahkan terima kasih Bunda Ibu Yudita baik Alhamdulillah mobil alamin selesai sudah kegiatan CSOC edisi ke-37 dengan judul memaksimalkan akun jesuit belajar.id dengan host 365 terima kasih Pak Yandri atas materinya semoga menjadi ladang amal untuk kita semua terima kasih Bunda Iwanita terima kasih Panitia Kelor terima kasih Bapak Ibu semua saya Mithril dari Kota Bogor undur pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Yandri jangan lupa isian Pak daftar hadir sebagai narasumber sebagai narasumber aku ambil dua ya terima kasih Teh terima kasih Teh thank you very much maturnuhun thank you very much terima kasih selamat menikmati